Ya, puji Tuhan ya, sungguh berbahagia bahwa pada hari sabat ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Thank God is a rejoicing for us to be able to gather here to have a fellowship with God. Ya, kita bisa lepas dari segala kesibukan dan kepenatan kita ya sehari-hari. Dan pada hari ketujuh ini kita bersama-sama kembali bersekutu dan beribadah di rumah Tuhan. And we can be free from our busyness in our daily lives and we can gather here to have a fellowship with God. Ya, dan kiranya firman yang akan dibagikan juga dapat menjadi pengingat serta berkat. May the words of God be a reminder for all of us and be a blessing. Ya, bukan hanya bagi diri saya sendiri tetapi juga bagi saudara-saudari seiman sekalian. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. In the name of the Lord Jesus I speak the sermon. Pada sore hari ini dengan tema melihat ke atas. The theme is looking up. Ya, biasanya kita melihat ke atas kalau jarak pandangnya sudah berada di atas jangkauan normal. Usually we are looking up when our visibility is above the normal. Contohnya saya melihat ke atas, ke arah balkon sekarang. Contohnya kita melihat ke atas, sebetulnya adalah frase yang juga sering digunakan di dalam Alkitab. Contohnya untuk melihat tanda di langit. Contohnya untuk melihat tanda di langit. Bintang-bintang. Ataupun perubahan cuaca. Tetapi, frase melihat ke atas kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan jadi apa? But the phrase of looking up in English, if we are translated, become into? Look up. Look up. Kadang kita look up itu terkesan, oh ya arahnya up gitu ya, ke atas. Look up usually is the direction to see up. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, look up adalah sebuah istilah yang artinya memperhatikan. Nah contohnya juga banyak kalau di dalam Alkitab ya, bahasa Inggris. Contohnya adalah ketika pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid di bawah ya, the disciples is below. Dikatakan di dalam kitab kisah para rasul bahwa murid-murid melihat ke atas. In the books of Acts stated that the disciples were looking up. Murid-murid melihat ke arah langit. The disciples look up. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan look up steadfastly, yang artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. But in English stated that look up steadfastly meaning that pay attention. Nah jadi hari ini kita akan melihat satu peristiwa ya. Tentang satu peristiwa bagaimana kita memperhatikan sesuatu. We are going to see an event how we pay attention. Ada satu peristiwa justru ketika hal tersebut tidak diperhatikan oleh orang banyak. There is an event that is not noticeable by many people. Bahkan diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Event underestimated by many people surrounded. Tetapi kebalikannya, Tuhan Yesus justru memperhatikan. In contrary, the Lord Jesus pay attention to it. Tuhan Yesus melihat ke atas. The Lord Jesus looks up. Mengapa demikian dan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Why so then what can we learn from this? Mari sama-sama kita lihat di dalam Inji Lukas pasal yang ke-19. Let's hear from the Gospel of the Luke chapter 19. Inji Lukas pasal yang ke-19. Luke chapter 19. Inji Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Luke chapter 19 verse 1. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. First one until verse 5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dua. Di situ ada seorang bernama Zakeus. Kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya. Tiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas. Dan berkata Zakeus. Ya cukup sampai di sini ya. Ini kita fokus utamanya adalah di ayat 5. Or fokus di ayat 5. Di sini dikatakan Yesus melihat ke atas. Yesus look up. Ini adalah kata kerja aktif. Ini adalah kata aktif. Nah dalam bahasa aslinya kata melihat ke atas itu memiliki arti memperhatikan. Memperhatikan artinya mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang sedang dilihat. Jadi artinya kalau kita melihat di sini Tuhan Yesus bukan cuma sekedar mengarahkan pandangan ke atas ya. Oh ke atas pohon. Tapi dia mengarahkan pandangannya, tatapannya kepada orang. Yaitu Zakeus. Sehingga di sini bisa kita artikan bahwa Tuhan Yesus sedang memperhatikan, memberikan tatapannya kepada Zakeus. Nah sekilas coba kita bayangkan kalau kita berada di sana bersama-sama dengan orang banyak pada zaman itu. Ya seperti halnya orang banyak ya. Mungkin kita juga akan penasaran. Itu Tuhan Yesus kenapa sih lihat ke atas? Kita juga akan ikut-ikutan. Lihat ke atas. Oh ternyata ada orang manjat pohon. Saat itu orang banyak udah kenal siapa itu Zakeus. During that time, those people already knew who Zakeus was. Zakeus itu ya si pemungu cukai. Zakeus was the tax collector. Yang suka ngambil-ngambilin uang kita, uang rakyat gitu ya. Bahkan kalau kita baca konteksnya, Zakeus itu sebetulnya adalah orang yang cukup dibenci oleh orang-orang sekitar. Sampai-sampai dia mau lewat aja, mau lihat siapa Yesus itu, gak dikasih lewat. Ia adalah seorang yang diremehkan dan bahkan tidak dianggap. Jadi saat Tuhan Yesus melihat ke atas, kemungkinan besar orang banyak juga melihat ke atas. So when the Lord Jesus was looking up, there are a possibilities that many people also looking up. Tapi mungkin dengan pandangan mencibir ya, pandangan merendahkan. But in the sense of underestimating someone. Ngapain sih itu orang manjat-manjat di atas kayak kurang kerjaan gitu ya. What was he doing by climbing up the tree? Is he not doing anything? Tapi tadi kita sudah baca, di ayat 5 dikatakan bahwa Yesus sengaja mendatangi tempat itu dan sengaja melihat ke atas. Memperhatikan, memberikan tatapannya kepada Zakeus. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus menatap Zakeus. Dan bagaimana Tuhan Yesus melihat Zakeus. Perhatian yang seperti apakah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah pada hari ini kiranya hal tersebut bisa menjadi teladan dan pelajaran bagi kita pada sore hari ini. Yang pertama, kita lihat tatapan Tuhan Yesus seperti apa. Yesus melihat Zakeus itu lebih dari sekedar pemungut cukai. The Lord Yesus see Zakeus more than a tax collector. Kita tahu ya bahwa pemungut cukai terutama si Zakeus pada saat itu adalah satu pekerjaan yang begitu dibenci oleh rakyat. Tax collector is a job headed by many people. Karena mereka suka terkenal mengambil lebih daripada yang seharusnya mereka ambil. Because they are famous to take more money than they should take. Tuhan Yesus melihat Zakeus melampaui dari sekedar pemungut cukai. The Lord Yesus see Zakeus more than a tax collector. Kalau kita baca perikop ini secara keseluruhan ya. Di ayat 9 terakhir itu diberitakan bagaimana dialog antara Tuhan Yesus dengan Zakeus. Dan di ayat 9 ditekankan perkataan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus berkata orang ini maksudnya Zakeus adalah anak Abraham. In verse 9 the Lord Yesus gave an emphasis that he in this verse meaning that Zakeus also is a son of Abraham. Sekali lagi di ayat 9 ditekankan ya. Bagaimana Tuhan Yesus menatap Zakeus atau memperhatikan Zakeus bahwa orang ini adalah anak Abraham. In verse 9 Jesus was emphasizing that Zakeus is a son of Abraham. Penulis Inji Lukas ini memberikan satu gambaran kisah yang cukup unik sebetulnya. Jadi di awal-awal itu dia ceritakan dari sisi Zakeus ini siapa sih sebetulnya. Sampai akhirnya masuk pertemuan antara Zakeus dengan Tuhan Yesus. Tapi yang dilihat Yesus adalah. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah Zakeus, anak Abraham. But what the Lord Jesus saw was Zakeus, the son of Abraham. Yang dilihat Yesus apa sih? What Jesus see. Bukan fisiknya ya. Fisiknya padahal dikatakan bahwa Zakeus itu badannya pendek. Not his physical body because his teacher was short. Dikatakan pula bahwa Zakeus itu pekerjaannya pemungu cukai. And not the job of the Zakeus which is the tax collector. Banyak sekali kesalahannya kalau mau dikumpulin. Many mistakes that we can gather. Tapi Yesus melihat bahwa Zakeus adalah anak Abraham. But what Lord Jesus saw was Zakeus the son of Abraham. Dengan kata lain kalau kita melihat Tuhan Yesus melihat secara rohani. Tuhan Yesus melihat secara keselamatan jiwanya. In other words the Lord Jesus saw the spirituality and the salvation of his soul. Tapi itu Tuhan Yesus ya yang melihat. But that is what Lord Jesus see. Bagaimana dengan kita? How about us? Bagaimana kita melihat orang? How we see other people? Misal begitu ketemu orang. Udah lama tidak jumpa ya. Atau siapalah yang mungkin kita kenal gitu kan. Pada saat ketemu. Pertama kali apa sih yang kita ingat? Ya mungkin kalau ketemu dengan orang yang sahabat baik ya. Wah tentunya ada perasaan suka cita. Terutama ketika udah lama gak ketemu. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap diri kita. But how about if we meet someone that did mistake to us. Begitu lihat orangnya apa yang diingat? When we see that person what is the first thing comes into our mind. Tentu kita ingat perbuatannya ya. Of course we remember what he did to us. Kita ingat kesalahannya masa dulu. We remember his mistakes in the past. Makin dilihat wah ini nih yang dulu pernah nyakitin hati saya nih. The more we see it the more we remember that this is the person that hurt me. Makin dilihat makin panas ya. The more we see it the angrier we are. Sulit untuk melupakan ini. It's hard to forget it. Bagi kita mungkin sulit untuk melihat melampaui semua itu. For us it's difficult to see above all of this. Cukup menarik bahwa frase melihat ke atas. Kalau dalam struktur bahasa aslinya itu ternyata satu kata aja. Bukan tiga kata ya. The phrase of looking up in the original language just only use one word. Nah satu kata ini ternyata penggunaannya juga cukup variasi. Salah satunya adalah kata yang sama melihat ke atas itu digunakan untuk merujuk pada mata yang celik. Celik itu setelah buta dapat melihat kembali. Nah kata ini, kata yang sama itu sering digunakan dalam perikop pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, matanya menjadi celik. Matanya melihat ke atas. Nah kalau dari contoh ini, sebetulnya secara aplikasi, secara rohani, kadangkala kita ini bisa dibutakan matanya oleh apa sih? Kadangkala mungkin dengan rasa kesal, marah, kecewa, atau bahkan sakit hati ya. Mata rohani kita bisa dibutakan ketika kita melihat seseorang. Sehingga ketika kita melihat orang itu, yaudah, cuma sebatas ini, orang yang pernah melakukan kesalahan. Meskipun dia sudah berubah, gak mau tahu ya, pokoknya dia dulu salah. Matanya sudah dibutakan. Balik lagi ke kisah Zacchaeus. Back to the Zacchaeus. Kalau kita renungkan sejenak pada saat dia memancat pohon. If we ponder when Zacchaeus was climbing the tree. Jadi itu peristiwanya sebetulnya adalah, bukan cuma sendiri ya, di sana. Tetapi di tempat itu sudah kumpul banyak orang. During that time, there was a multitude. So, not Zacchaeus alone. Kenapa banyak orang? Karena mereka mau lihat Yesus. Tuhan Yesus itu lagi jalan ke jalan itu, ke tempat itu. Because they wanted to see the Lord Jesus because the Lord Jesus was passing by that road. Nah, boleh kita bayangkan ya, iring-iringan orang banyak juga. Pokoknya mengikuti kemana Tuhan Yesus mengarah, ya mereka ngikut. So, we can imagine the multitude following the Lord Jesus wherever he go. Tuhan Yesus sengaja berhenti mendatangi satu pohon arah. The Lord Jesus purposely stopping in a sycamar tree. Orang banyak juga sama ya. The multitude were also the same. Tuhan Yesus melihat ke atas. The Lord Jesus was looking up. Ke arah Zacchaeus. To the Zacchaeus place. Orang ini anak Abraham. Orang banyak juga sama melihat ke pohon arah, ada Zacchaeus di atas. The multitude was also looking up to the sycamar tree and there was Zacchaeus over there. Apa yang mereka lihat? What were they seeing? Mereka lihat ini, Zacchaeus nih, si pemungut cukai. They saw Zacchaeus a tax collector. Bersama-sama dengan anak buahnya yang sudah memeras kita. Along with his subordinates who oppressed us. Makin dilihat, muncul tuh rasa benci, rasa marah, rasa kecewa. The more we see, the more we feel angry. Tapi disini dikatakan bahwa Tuhan Yesus melihat, melampaui fisik dan dia melihat jiwanya. But the Lord Jesus saw Zacchaeus above his physical body and saw his soul. Hari ini, apa sih pengajarannya bagi kita? Today, what is the lesson for us? Sebetulnya tidak mudah ya untuk melihat seseorang melampaui perbuatan masa lalunya. Actually it's not easy to see someone above what he did in the past. Apalagi melampaui hal-hal yang pernah orang itu lakukan terhadap diri kita. Especially above the things that that person did to us. Mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama. Maybe it can take a long time. Bisa tahunan itu sembuh sakit hatinya. Can be years that our heart can be healed. Bisa juga gak sembuh-sembuh. Can also not healed at all. Kalau orang zaman sekarang bilangnya healing ya. People nowadays say healing. Kan kerja capek. Aduh butuh healing deh. Mau jalan-jalan, traveling, shopping. Tired with working, then healing by shopping and sightseeing. Rohani kita juga sebetulnya butuh healing. Our spirituality also need a healing. Tapi bagaimana caranya menyembuhkan hati yang sudah luka? But how to heal the wounded heart? Tentunya orang lain gak bisa ya. Gak ada dokter sakit hati gitu. There is no doctor for the heart. Akhirnya yang ada ya harus komitmen dari diri sendiri. So the commitment must start from ourselves. Dan juga doa. And also by praying. Mohon kekuatan Tuhan untuk dapat mengampuni. Mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat menutup luka hati yang masih menganggah itu. Mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat menutup luka hati yang masih menganggah itu. Sehingga kita bisa melampaui melihat perbuatan yang dilakukan di masa lalu. So that we can see above what those persons did in the past. Nah balik lagi ke kisah Zacchaeus. We go back to Zacchaeus. Poin nomor dua. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Second point. What did the Lord Jesus see? Tuhan Yesus sampai di tempat itu dan dia melihat ke atas. The Lord Jesus arrive at that place. When Jesus came to the place, he looked up. Sebetulnya apalagi sih yang dilihat oleh Tuhan Yesus terhadap diri Zacchaeus. What did the Lord Jesus see in Zacchaeus? Nah kalau kita baca perikopnya lagi menjelang akhir di ayat, terutama di ayat 8 ya. If we see this passage and we see the first aid. Di ayat 8 ini sebetulnya memberitahukan kepada kita isi hati dari Zacchaeus. First aid told us the heart content of Zacchaeus. Ini adalah komitmen Dian. This is the komitmen of Zacchaeus. Ayat 8. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kupras dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Di sini kita bisa melihat komitmen. Komitmen dari Zacchaeus tentang pertobatannya. Jadi tidak heran ya Tuhan Yesus di ayat 9 berkata bahwa orang ini adalah anak Abraham. No wonder in the verse 9 the Lord Jesus said this son is also son of Abraham. Artinya Tuhan Yesus tahu isi hati dari Zacchaeus. Meaning the Lord Jesus know the heart of Zacchaeus. Tuhan Yesus tahu bagaimana dia rencana pertobatannya. Dan Tuhan Yesus tahu bagaimana komitmen, kesungguhan hati dari Zacchaeus untuk menyatakan pertobatannya tersebut. Tapi balik lagi ya mungkin kita berkata ya itu kan Tuhan Yesus dia bisa tahu isi hati manusia. Tapi bagaimana dengan kita? Isi hati orang siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa tebak? Oleh karena itu ya seringnya kita juga mendengar saat membantu orang yaudah kita bantu aja. Kita juga karena kita tidak tahu isi hati orang seperti apa. Kita tidak berhak menghakimi. That's why we often heard that if we want to help, just help you do not need to judge. Betul sekali ya. That's true. Ya terutama saat kita membantu, menolong, itu memang kita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menghakimi orang tersebut. Especially when we help someone we do not have a right to judge that person. Kenapa? Karena isi hati memang hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Because only God who know the hearts of other people. Tetapi di sisa lain firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita juga berhikmat. But in the other side the Lord Jesus also want us to have a wisdom. Berhikmat di dalam apa? To be wise in what aspects? Memperhatikan orang dari buah pertobatannya. Apakah orang tersebut sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan atau tidak? Sehingga buah pertobatan tersebut itulah cerminan dari pertobatannya. So the fruit of the repentance is the mirror of his repentance. Nah dari situlah kita tahu bahwa pertobatannya itu bukan cuma sekedar di bibir. Pertobatannya itu bukan cuma sekedar klaim dari perkataannya saja. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan buah pertobatan dari Zacchaeus. Ini tentunya kita harus bandingkan dengan satu kisah lagi. Yaitu kisah seorang muda yang kaya. Jadi disini di dalam Alkitab diceritakan ada dua versi ya. Maksudnya ada dua orang yang berbeda. Mereka sama-sama kaya. Yang pertama adalah Zacchaeus. Zacchaeus itu orang kaya. Tapi dikatakan dia kayanya itu karena dia pemungu cukai. Tapi dikatakan bahwa Zacchaeus adalah kaya karena dia adalah kisah teks. Satu kisah lagi adalah orang muda yang kaya. Nah tidak diceritakan atau tidak disebutkan siapa namanya. Tetapi dari dua kisah ini ada kesamaan yang unik. Dua-duanya sama-sama dilihat oleh Tuhan Yesus. Dan dua-duanya sama-sama mendapat perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Dua-duanya Tuhan Yesus kasihi. Bahkan kalau di kisah si orang muda yang kaya itu ada penekanan tambahan lagi. Dalam Markus 10 ayat 21 itu ada kalimat Tuhan Yesus memandang dan menaruh kasih. Nah penekanan ini gak ada ya di kisah Zacchaeus. Meskipun saya yakin kalau kita baca konteksnya Zacchaeus ya pastinya Tuhan Yesus memandang Zacchaeus itu bukan dengan tatapan marah ya. Tapi cukup menarik bahwa di dalam kisah orang muda yang kaya ada tambahan Tuhan Yesus memandang dan menaruh kasih kepada orang itu. Artinya begitu Tuhan Yesus memandang dia, mendengar perkataan dia, wah hatinya langsung tersentuh. Karena dia berkata dari sejak muda aku sudah memegang perintah Tuhan. Ya Tuhan Yesus tergerak ya hatinya tersentuh memandang dan menaruh kasih pada orang itu. Tapi bagaimana kedua orang ini Zacchaeus dan si orang muda menanggapi undangan dari Tuhan Yesus. Kalau kita lanjutkan kisah kita baca ya sampai habis kisah si orang muda yang kaya. Ya dikatakan bahwa akhirnya si orang muda kaya ini kecewa dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Zacchaeus memberikan reaksi yang berbeda. Tapi Zacchaeus memberikan reaksi yang berbeda. Tadi di ayat 8 kita sudah baca. Di ayat 8 kita baca. Zacchaeus berdiri. Zacchaeus berdiri. Ya ketika ada ungkapan berdiri itu sebetulnya menunjukkan satu semangat dia ya. Dan dia berkata dengan semangat. Dia langsung ungkapkan semua isi hati dan komitmen dia. Ya itu apa ya setengah dari miliknya akan diberikan dan bagi siapapun yang dirugikan dia akan mengganti empat kali. Nah apa yang bisa kita pelajari dari perbandingan dua orang ini. Zacchaeus dan si orang muda yang kaya. Di sini kita belajar sebetulnya. Seseorang yang memang sudah punya kesungguhan hati. Tanpa harus ada penekanan pandangan yang menaruh kasih pada diri orang itu. Maka dia akan mengikuti Yesus dan menunjukkan buah pertobatannya. Tapi sebaliknya. Orang yang hatinya penuh dengan perhitungan dan mudah kecewa. Meskipun dia diberikan pandangan yang penuh dengan kasih. Iman orang itu tidak bertumbuh. Justru pada akhirnya dia akan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah dari kisah perbandingan dan juga pengajaran Zacchaeus dan orang muda yang kaya. Di sini bisa jadi satu pegangan buat kita. Dari kisah perbandingan Zacchaeus dan kisah yang penuh dengan kisah yang penuh dengan orang yang penuh. Terutama di saat ketika kita ingin membantu atau menolong orang lain. Kita membantu orang, kita juga harus bertanggung jawab untuk membimbing dia menghasilkan buah pertobatan. Mungkin kadang-kadang kita membantu ya. Karena di sini harus bedakan ya. Maksudnya kadang-kadang kita melihat, oh ya sedekah, udah. Kita berikan, kita berikan. Tanpa kita sebenarnya tahu apa yang terjadi di kemudian hari kan. Oleh karena itu makanya ada filosofi, berikanlah kail, jangan berikan ikan ya. Ada filosofi yang bilang, give the hook, not the fish. Sebetulnya prinsipnya serupa, hampir sama. Artinya adalah ketika kita membantu orang lain, kita juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan buah pertobatan. Ketika kita membantu orang lain, kita berhubungan untuk orang itu memperhatikan buah pertobatan. Karena kalau kita memberikan bantuan, terus bantuan. Tetapi tanpa ada perhatian terhadap buah pertobatannya. Maka saat bantuan tersebut tidak ada lagi. Orang itu akan kecewa dan imannya tidak bertumbuh. Bahkan pada akhirnya dia akan meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bisa memberikan teladan ya. Kita juga memberikan teladan dan juga hikmat di dalam bagaimana kita saling memperhatikan dengan saudara-saudari seiman. May the Lord Jesus give us wisdom how to help others. Poin yang terakhir, kita balik lagi ke dalam kisah Zacchaeus di dalam Lukas 19 ayat yang kelima. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata Zacchaeus. Dalam bahasa aslinya, sebetulnya ada dua cara memanggil seseorang. Yang pertama adalah panggilan secara umum, yaitu menyebutkan namanya. Yang kedua adalah panggilan secara akrab. Yang kedua adalah panggilan dengan teman dekat. Yang menggambarkan kedekatan hubungan yang begitu dekat. Dan ini biasanya diterjemahkan menjadi ada tambahan, oh Zacchaeus. Nah bentuk ini sebetulnya jarang kita jumpai ya, tetapi ada dalam Alkitab. Contohnya apa? Ketika tokoh Alkitab berkata di dalam doanya kepada Tuhan, oh Tuhan. Jadi ketika seseorang berkata, oh Tuhan di dalam doanya. Jadi ketika seseorang berkata, oh Tuhan di dalam doanya. Ini adalah menggambarkan satu kedekatan hubungan yang begitu dekat, yang begitu akrab. Tuhan Yesus melihat ke atas, melihat ke arah Zacchaeus, dan dia berkata, Oh Zacchaeus. Oh Zacchaeus. Ini adalah panggilan yang begitu dekat, panggilan yang begitu akrab. Ini adalah bagaimana orang yang berkata di dalam doanya. Tapi kalau kita pikir-pikir, ini agak aneh. Kenapa? Karena Zacchaeus sebelumnya belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Zacchaeus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Malah dikatakan Zacchaeus itu ingin melihat orang seperti apa sih yang disebut-sebut sebagai Tuhan Yesus. Zacchaeus sebenarnya ingin melihat orang seperti Tuhan Yesus. Dia penasaran, ini Tuhan Yesus datang. Seperti apa? Dia mau lihat. Zacchaeus belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Zacchaeus belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Hanya mendengar. Tetapi di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus langsung sengaja datang ke tempat Zacchaeus berada dan dia melihat ke atas. Tuhan Yesus tahu persis isi hati Zacchaeus itu seperti apa. Tuhan Yesus benar-benar tahu konten hati Zacchaeus. Dan dia memanggil Zacchaeus dengan panggilan yang begitu akrab, yang begitu dekat. Mungkin orang-orang sekitar, orang banyak ya yang saat itu berada di sana, mereka pada saat mendengar Tuhan Yesus panggil, mungkin agak bingung. Mungkin mereka berpikir ya, andai saja Tuhan Yesus tahu nih kesalahan-kesalahan orang ini, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang ini. Seharusnya tidak perlu panggil dengan panggilan akrab. Tidak perlu panggil dengan panggilan yang menunjukkan hubungan yang begitu dekat. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu dia itu orang yang berdosa? Tuhan Yesus sebetulnya tahu. Dia bahkan tahu isi hati dan komitmen pertobatan dari Zacchaeus. Dia bahkan tahu konten hati Zacchaeus dan juga tahu penyakitannya Zacchaeus. Sehingga dia memanggil Zacchaeus meskipun dia adalah seorang pemungu cuka yang begitu dibenci, yang begitu diremehkan, dia panggil dengan panggilan yang begitu akrab. Peristiwa ini sebetulnya mirip pada saat dicatatkan di dalam Injil Yohannes ya. Peristiwa ini juga berbeda dengan panggilan Yohannes pasal yang ke-17. Di situ secara rangkuman diceritakan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa dia itu nantinya itu akan dikhianati dan ditinggalkan oleh murid-muridnya sendiri. Salah satunya adalah Rasu Petrus yang akan menyangkal dia sebanyak tiga kali. Judas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Dan juga murid-murid yang lainnya termasuk Markus yang lari pergi meninggalkan dia. Tuhan Yesus tahu semua ini. Tetapi di dalam Yohannes pasal yang ke-17 dikatakan bahwa Tuhan Yesus melihat ke atas. Dan dia melihat ke arah langit dan berdoa. Nah barulah kita melihat doa yang cukup panjang dari Tuhan Yesus di Yohannes pasal yang ke-17. Jadi disini sebetulnya adalah doa yang mengungkapkan isi hati dari Tuhan Yesus. Ya inilah doa pribadi dari Tuhan Yesus. Ini adalah doa pribadi dari Tuhan Yesus di Yohannes pasal yang ke-17. Tuhan Yesus sebetulnya tahu penderitaan yang seperti apa yang akan dialami. Pengkhianatan yang seperti apa. Bagaimana muridnya akan menyangkal dia dan meninggalkan dia. Tetapi disini dikatakan Tuhan Yesus melihat ke atas dan berdoa. Kata yang sama, ekspresi yang sama inilah yang digunakan pada saat Tuhan Yesus melihat ke atas, ke arah Zakeus. Di dalam Yohannes pasal yang ke-17, apa sih isi doa dari Tuhan Yesus? Sebetulnya pada intinya Tuhan Yesus itu sedang mendoakan murid-muridnya. Mendoakan mereka agar setelah mereka jatuh di dalam iman, setelah mereka terserak lari dari hadapan Tuhan Yesus. Mereka bisa bangun dan bangkit kembali. Nah ekspresi yang sama ini digunakan oleh Tuhan Yesus terhadap Zakeus. Ayat 5 dikatakan Yesus melihat ke atas, melihat Zakeus. Dan ayat 9 dikatakan inilah anak Abraham. Jadi ini sebetulnya adalah doa Tuhan Yesus untuk Zakeus. Meskipun dia tahu ya bahwa sosok Zakeus itu sebetulnya siapa sih? Yaitu pemungut cukai yang begitu telah banyak melakukan kesalahan terhadap semua orang. Tapi balik lagi ya, mungkin kita berkata itu Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Ya kadang-kadang mungkin kita ya kalau ketemu dengan teman, ataupun orang, ataupun bahkan saudara seiman yang kurang cocok dengan kita. Kadang-kadang ketika kita berkata dengan orang lain atau orang lain, itu tidak terlalu sesuai untuk kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya mungkin kalau dari jauh ya kita melihat, aduh itu orangnya tuh. Ya udah, mungkin kita akan berusaha menghindar lewat jalan lain. Dari jalan lain, ketika kita melihat orang itu, kita mencoba menghindari orang itu dan menggunakan jalan lain. Tapi kalau tidak ada jalan lain, mau tidak mau harus berpapasan, ya udah. Mungkin kita akan buang muka ya. But if there is no other way, then we can only pass by and then we just look around. Intinya kalau bisa jangan sampai ketemu mata, ketemu mata. Jangan sampai tatapan mata. The most important thing is we do not make eye contact with that person. Balik lagi seperti yang poin satu ya, mungkin kita aja begitu melihat, langsung teringat semuanya, hal-hal yang pernah dilakukan. Back to the first point, we just remember what kind of mistakes that he did in the past. Tampak kita tahu ya apakah orang tersebut sudah berubah atau tidak. Tetapi dari hati kita muncullah langsung rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, dan lain sebagainya. Dan karena rasa amarah itu, mau tidak mau, akhirnya kita langsung tutup pintu hati. And because the anger that we felt, that we close our heart. Tutup pintu kesempatan. We close the gate of the charge. Jangan ada lagi kesempatan kedua. No more charge. Tapi di sini, kita lihat ya Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan terhadap Zacchaeus. But we see what the Lord Jesus did to Zacchaeus. Di depan orang banyak, orang-orang tahu siapa Zacchaeus, apa yang telah dilakukan oleh Zacchaeus. In front of the multitude, the multitude knows what kind of person Zacchaeus was, and what kind of deeds that he did. Kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh Zacchaeus. What kind of mistakes that he did. Tetapi di ayat lima dikatakan, Tuhan Yesus melihat ke atas. But in the first five, saying that the Lord Jesus look up. Bahkan dia berkata dengan panggilan yang akrab. Even calling Zacchaeus with familiarity. Panggilan yang kalau boleh kita bilang adalah panggilan harapan doa. We can say it's just the calling like the hope of prayer. Giving another chance. Sebab di ayat sembilan dikatakan, orang ini adalah anak Abraham. Because in the first nine stated that he also is a son of Abraham. Nah dari sini, kita sebetulnya bisa belajar satu hal dari Tuhan Yesus. From this, we can learn from the Lord Jesus. Mungkin ada pernah saudara-saudari seiman yang kecewa. Maybe there are brethren that are disappointed. Atau yang mundur dari pelayanan. Or stop involving in a church work. Atau mungkin yang meninggalkan gereja. Or leave the church. Atau bahkan melakukan kesalahan terhadap kita dan melakukan kesalahan terhadap Tuhan dan gereja. Or even did mistake to us, to God, and also to the church. Bagi kita mungkin rasanya itu akan sulit untuk menerima mereka kembali. For us, it's hard to accept them back. Sulit untuk mengampuni. Apalagi memberikan kesempatan kedua. Hard to forgive them and also hard to give another chance. Tapi pada hari ini, biarlah sikap Tuhan Yesus bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. But today, let the Jesus examples be an example in our life. Bagaimana Tuhan Yesus melihat ke atas. How the Lord Jesus was looking up. Tuhan Yesus melihat rohani mereka. The Lord Jesus saw their spirituality. Melihat jiwa mereka. So their soul. Melihat buah pertobatan mereka. So their fruit of repentance. Dan memberikan tatapan pengharapan doa bagi mereka. And give the case of the hope of prayer for them. Dan kalau dipikir-pikir, sebetulnya kita ini semuanya adalah orang-orang yang sudah pernah diberikan oleh Tuhan kesempatan kedua. We are all have been given the second chance by the Lord Jesus. Kalau kita ingat-ingat mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. If we can recall what kind of mistakes that we did in the past. Seharusnya justru kita mendapat hukuman dari Tuhan. Actually, we deserve for the punishment from God. Tapi Tuhan memberikan tatapan yang begitu dekat kepada kita. Kiranya pada hari ini, kehidupan Tuhan Yesus bisa menjadi teladan dalam kerohanian kita. May the Lord Jesus be the example in our lives. Kita memberikan tatapan untuk dapat membimbing sesama saudara-saudari seiman. How to look to someone and how to guide other people. Sehingga kita semua dapat bersama-sama, saling mengingatkan dan saling mendukung untuk mengerjakan keselamatan kita. So we can all support each other to work our salvation. Sama seperti tatapan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada Zacchaeus. Same with the look of the Lord Jesus given to Zacchaeus. Terima kasih Tuhan sampai di sini. Amin. The words of God ends here.